KITAB YESAYA Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, Berikanlah. Dan kepada selatan, Janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk, dan yang juga ku jadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, Benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, ala Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang kasdim, menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut, dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar, untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. firmannya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kalang. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yaakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelianmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelianmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Aku, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memerontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yaakub untuk ditumpas, dan Israel untuk didistak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.